Kau harus menemui cintaku Setelah sukses membawa musik dangdut ke negeri Paman Sabdi tahun 2010 dan 2016 lalu, kini pendangdut senior Ika Nurjana kembali dipercaya untuk memperkenalkan musik dangdut ke benua Eropa. Sederah lagu dangdut favorit hingga kostum etnik asli Indonesia pun dipersiapkan untuk tampil di acara Europalia Art Festival 6 Januari mendatang. Nah kira-kira apa lagi ya yang akan dipersiapkan Ika Nurjana? Simak perbincangan kami sesat lagi hanya di Indonesia Murni Show. Ya, Teika Nurjana, Diva Dangdut Indonesia. Aku itu Nurjana, Diva. Diva Dangdut Indonesia. Teh, ini udah malang melintang sekian lama gitu. Dari kecil juga aku udah nontonin Teika. Kira-kira masih inget gak dangdut, musik dangdut gitu pertama yang bener-bener bikin Jatuh Cinta lagunya itu apa? Pertama Jatuh Cinta, sebenarnya kalau yang aku ingat bagaimana perform pertama kali berani nyanyi lagu dangdut, Bunga Dahlia. Bunga Dahlia. Jadi ada lagunya Ibu Ida Layla ya, zaman dulu. Kenapa aku pilih Bunga Dahlia? Karena dangdut kan rata-rata dulu cinta, sakit hati, dan kehidupan. Sementara aku masih yang 4 SD. Kayak yang paling aman ini di Bunga Dahlia, padahal cinta-cinta juga. Kayak paling aman gitu, itu yang aku mau mulai. Kalau misalnya Tete juga sekarang ini, lihat ya Teika, dangdut sendiri ini sudah disukai sama artis-artis internasional. Sampai DJ Marshmallow pun bikin nasi gorengnya, pakai dangdut juga. Gimana ya Teika mau lihat ini? Om tele-om. Om tele-om. Iya jadi, seneng ya. Siapapun yang ada di musik ini, kalau karyanya tuh menjadi bagian, dan disuka, jadi manfaat, itu pasti seneng banget. Kita seneng lah gitu, udah pasti lah untuk dangdut seneng banget. Aisih, nah makanya juga ini menarik perhatian dunia, kemarin sudah ke Amerika, dan katanya mau ke Eropa nih. Kemana tepat ya Teika? Jadi ya, namanya tuh Festival Europalia. Oke. Jadi dia tuh festival yang, skupnya Eropa, yang diadakan tuh dua tahun sekali. Terus, Kementerian Butpar menghubungi saya untuk ikut dalam program itu. Dan yang pasti ada kuratornya, atau orang yang membuat referensi-referensi, itu Mbak Ubit namanya. Oh, Mbak Ubit bilang, aduh, kenal, dosen saya. Itu serius sih, iya, asik banget ya Mbak Ubit tuh. Jadi Mbak Ubit menghubungi, terus ada festival seperti itu, ya aku sih pertama-tama bener nih serius nih Mbak. Iya, dan ini festival dua tahunan, dan menurut beliau, dangdut itu baru pertama kali di festival ini. Jadi festival ini biasanya tuh ada seni rukis, seni rupa, pokoknya kesenian dan budaya itu yang ada di Eropa, yang ada di kita nih, tahun ini dipresentasikan. Nah, jadi memang masyarakatnya sendiri ya, the Western Conference ini sudah sangat menerima dangdut banget ya, Teh ya. Nah, waktu dulu persiapan ke Amerika sendiri, mengeliat animo dari para, you know, masyarakat yang ada di Amerika gimana nih, Teh? Bukannya orang Indonesia ya, Teh ya? Yang bule-bule-nya nih, Teh. Bule-bule-nya ya. Kalau yang bulenya yang tadi tuh, kalau kita lihat sama Andrew Winter, yang saya nyitir rajana, itu memang di kampus kan. Di kampus, di hall-nya kampus Pittsburgh University, itu mereka enjoy, karena mereka juga mendalami dulu sebelum ketemu saya. Mahami dulu lagunya. Berarti goyang jempolnya bisa? Eh, tidak, maaf burunya kan, Joget, gitu kan, teh rajana apa. Terus aku turun juga mereka nge-blend dan sudah tahu materinya gitu. Terus mereka bertanya soal, ya lebih akademis lah berbicaranya, panjang gitu dia ceritanya. Nah, kira-kira nanti apa yang disiapkan gitu, untuk di Eropa nih, apakah ada perbedaan dengan yang kemarin di Amerika? Iya, jadi kalau di Amerika kemarin, selain visit kampus sambil presentasi, terus show. Kalau ini tuh aku bertanya tadinya, ini tuh kita bareng sama perform Indonesia yang lain, kayak tariannya, kayak apa namanya, seninya, yang lain-lain budaya Indonesia. Ternyata kita tuh mempunyai porsi masing-masing, show masing-masing. Jadi konsepnya show. Jadi serius, biasanya kan satu jam bisa bersama-sama. Ini satu jam sendiri-sendiri. Waktu lainnya diteka nih ya. Kalau di negeri sendiri masih, oh kira ya, gitu. Tapi kalau yang di sana tuh saya sendiri, terus dikasih waktu satu jam untuk perform di, namanya Vuker, gitu, di Den Haag. Di Den Haag. Teman-teman yang lain tuh ada yang di Belgia, ada yang di mana, gitu, keliling. Katanya menyiapkan cover Daniel Saluleka. Nah, gimana, Bono doang nyanyi dikit aja. Biar kita dengar ya. Eh, don't sleep away, nanti kita sleep beneran loh. Dikit-dikit, dikit. Don't sleep away, ya. Jadi, di situ aku ada tiga versi. Ada versi orinya, versi dangduta, sama versi etniknya. Oh, kalau dangdutunya berarti gimana? Sebenarnya sama aja ya. Feelnya di musik, cuman saya mencoba untuk lebih mengalun, kayak... Don't sleep away this night, my baby. Langsung bergoyang ini, pundang. Iya, iya, iya. Please stay with me, at least, till dawn. Oh, my God, no. Anyway, ya. Bawa sekali rasanya ya, teh ya. Langsung dalam, mak. Jelep gitu ya. Oke, ya Pak Sita, Tata juga sudah memperkenalkan dangdut ini ke dunia. Ini mau itu Amerika atau Eropa. Untuk dangdut Indonesia sendiri nih, Tata mau bawa, how far nih, teh? Sebenarnya, setiap kita di Indonesia punya peran masing-masing untuk ngebangun dangdut ini gitu ya. Dan saya berharap, dalam banyak hal mungkin saya di sini, nanti ada adik-adik generasi yang selanjutnya meneruskan apa yang sudah dibuat baik oleh penerus-penerus sebelumnya. Saya juga kan hanya meneruskan apa yang menjadi tongkat Estafet. Menurut saya sih ya, lakukan yang terbaik, profesional, konsisten, komitmen. Terus sama, karena kita dimulai dengan karya, berkaryalah terus yang terbaik untuk musik dangdut. Yes. Berkaryalah terus. Ini kayaknya sudah ada partnernya Tata juga nih, Tata-Data. Nah, suaranya Tata-Data bagus ya. Apa kabar, Omen? Sini dulu, Damsi. Ayo, Damsi. Kita ada kuis terkenal lagi. Mau dan berutan berdua lagi ya, Mata Eka? Sini deh, pokoknya. Nah, kita mau ada kuis spesial karena ada T.I.K. Nurjana. Oke. Kita bagi dua tim. Bagi dua ya, Mata Eka? Karel sama Ines dipisah. Oke. Aku di mana? Sama Karel di sini. Oke, Eka. Kan berarti, Ines belum ada teman ya? Belum. Aduh, kita panggilin teman. Mas Eron! 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 Ini Mas Eron. Nah, itu juga ikut ke Belanda ya? Iya, Eron ikut tim. Jadi kita full band ke sana. Full band. Mas Eron, karakter. Kita akan bermain, ini adalah salah satu kuis legendaris. Oke. Kita bermain di kuis Morning Dude. Apaan sih? Bersama saya, Ayah Omes Miharjes. Oke. Kan Jajah Miharja, Omes Miharjes. Oke. Kita akan tebak lagu. Ini gak susah-susah banget. Iya kan? Semua mesti tahu. Apalagi udah ada Mas Eron sama T.I.K. Silahkan ya, Eka. Bantu saya ya. Cepat-cepatan tekan tombol. Kalau udah bisa, saya suruh nyanyi, langsung nyanyi, dan joget di depan bareng-bareng. Oke. Kita coba ya. Oke. Coba dulu bener. Oke. Siap. Oke. Baik. Langsung saja. Musik yang pertama, apaan sih? Halo, saya. Oke. Kopi dangdut. Apaan? Kopi dangdut. Yeay. Benar-benar, musik. Baru dikit. Iya, misalkan dikit, musiknya. Iya, kurang bisa. Iya, iya. Benar gak? Langsung nyanyi. Oh, kita nyanyi. Kalau aku pandang kerlip. Ambil. Oh, belum, belum, belum. Yang baru, baru, baru. Sekarang sih, baru. Pandang kerlip bintangku yang jauh di sana. Sayup terdengar, melodi cinta yang menggemar. Pangannya ke atas semua. Kita rasa kembali ke... Waduh. Apa kabar, Mas? Katanya mau ke Belanda, ya? Halo. Gak boleh ketawa, gak boleh ketawa. Nes, sehat, Nes. Nero sehat, ya? Aduh, ini Teike dan Karel ini. Gayanya masih biasa, biasa. Masih adem-adem. Nanti harus lebih gokil lagi. Lanjut. Apaan sih? Melodi cinta. Oh, gitu. Lanjut. Sudah, oke. Tunggu, tapi apa-apa? Oh, udah ya? Satu poin untuk tim. Ini morning, ini dud. Tim dud. Dapat satu poin, ya? Ayo, Mas, Sarah. Tim morning, ayo. Mas, ayo, Mas. Ayo, Mas, kamu gak bisa. Mencet. Mencet, ya. Mencet, ya. Mencet, ya. Dengarkan baik-baik musiknya. Apaan sih? Sayang. Iya, sayang. Sayang. Morning, morning duluan. Sayang. Sayang. Tia Palen. Sayang. Ini, Pas Tia Palen tahu. Langsung nyanyi bareng-bareng. Sayang. Apa kau mikroku? Cerita hatiku. Ini jogetnya gimana, nih? Berharap engkau kembali. Kita ke depan. Sayang. Nganti memutih rambutku. Rah bakal lontor Tresnoko. Ya. Nyat, tak cobang lelake. Seneng musokko hatiku. Wah, ini jurus kung fu, nih. Jurus kung fu. Apaan sih? Keh? Mengkel. Sehat, nih, meng. Lagi gak enak perut. Mau ke belakang, ya? Tike, coba merabah. Merabah-rabah situasi, ya kan? Melihat-lihat kondisi. Gak boleh joget. Ntar ya, habis ini ke belakang. Kita lanjut. Apaan sih? Oke, terima kasih. Terima kasih. Lagu terakhir, aduh. Ia banget guis ini, ya. Masya Allah, iya deh. Jadi kita jaman dulu, ini langsung aja, nih ya. Ini mencet dulu, ya mbak. Mencet dulu. Ya udah. Ayah, omes, mihar, jes. Langsung saja lagu terakhir. Apaan sih? Nah, dud. Dud duluan. Kayaknya kereta malam. Kereta malam. Janin! Bener gak? Iya, bener. Kayaknya. Kereta malam. Jagi-jagi, jagi-jagi. Kereta malam. Jagi-jagi, jagi-jagi. Hati-jagi, hatiku jelira. Ya, saya juga stop, nih. Teret, teret, teret. Ngeek. Disi. Disi. Wah. Ines, ini masih agak malu-malu, ya. Kayak penari Jawa, gitu ya, Ines, ya. Duh, karena habis ini, ya. Kesian, nih, kayaknya. Udah nahan banget, ya. Nah, habis ini bisa ke toilet, ya. Ke Ike. Aduh, luar. Kalau sama yang ini, saya gak mau ngerjain. Ampun. Pokoknya selamat untuk nanti perjalanannya ke Belanda. Langsung kita joget-joget lagi, karena usai jeda.